Oke cuy, kembali lagi bersama gue di Revozy Gaming Pada video kali ini, gue akan melanjutkan lagi walkthrough untuk game Treasure of Nadia Dan disini kita langsung saja melanjutkan save-save-an pada video gue sebelumnya cuy Nah sampai disini kita langsung saja pergi mengarah ke Full Mesh Bar Dimana kita harus mencari karakter si Albert Terima kasih telah menonton! Nah setelah itu kita bisa keluar dari Full Mesh Bar ini Kemudian balik ke arah bagian Map Cuy Nah setelah itu kita akan pergi menuju ke Squall Mart Karena disini kita akan membeli sebuah item yang nantinya bakal kita gunakan untuk melakukan sebuah crafting Kita beli showglue yang sudah tersedia disini Kemudian kita keluar dari Squall Mart ini Nah setelah itu kita akan pergi menuju ke arah Library Dimana disini kita akan mencari sebuah caulist coin Karena ini salah satu material yang sangat penting juga Dimana kita akan membuat sebuah Royal Talisman Yang nantinya bakal kita gunakan untuk melakukan crafting Dan kita akan mencari sebuah Grand Talisman Yang nantinya bakal kita gunakan untuk melakukan crafting untuk membuat sebuah Royal Talisman Dan jika beruntung kita disini bakal langsung mendapatkan sebuah Royal Talisman seperti ini Nah kemudian setelah kita mendapatkan sebuah Royal Talisman Disini kita langsung saja mengcrafting Dimana kita akan membuat sebuah Deadly Whip Nah buat kalian yang belum memiliki sebuah Royal Talisman Kalian bisa mengcrafting menggunakan 3 buah Grand Talisman dan juga caulist coin Tetapi berhubung disini tadi gue beruntung mendapatkan sebuah Royal Talisman Kita langsung saja mengcrafting material-material yang dibutuhkan Untuk material yang pertama adalah Whip Kemudian Royal Talisman yang baru saja kita dapatkan tadi Kemudian Poison Thorns Dan material yang terakhir adalah Soul Blue yang baru saja kita beli di dalam Skwal Mart tadi cuy Dan disini kita mendapatkan sebuah Deadly Whip Nah setelah kita mendapatkan Deadly Whip tadi Kita bisa masuk ke dalam cave atau gua yang ada di sebelah kanan sini cuy Dimana disini kita akan membunuh beberapa ikor ular yang ada di dalam gua ini Kita pergi menuju ke arah sebelah kanan Nah disini terbuka sebuah Chesky cuy yang bisa kita ambil Nah karena kita memiliki sebuah Deadly Whip Kita bisa membunuh ular-ular yang ada disini Kemudian kita bisa masuk ke bagian atas ini cuy Nah disini ada sejumlah uang yang sangat banyak yang bisa kalian ambil Tetapi yang paling penting disini adalah gulungan yang ada disini Dimana ini berisikan material dimana kita bisa meng-crafting sebuah Golden Teddy Selanjutnya kita akan membunuh ular yang ada disini Dan membuka treasure chest yang ada disini cuy Dan disini kita mendapatkan sebuah gulungan berisikan adegan terbaru bersama karakter si Janet Kita bisa mengecek beberapa lokasi yang ada di bagian dalam cave ini cuy Karena jika beruntung kita bakal mendapatkan beberapa material yang nantinya bakal kita butuhkan Dan disini kita bakal bertemu dengan karakter si Alia dan juga Tasha cuy Nah disini nanti karakter utama kita akan melakukan adegan bersama kedua karakter ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian setelah itu kalian bisa balik ke bagian map lagi cuy Dan sampai disini jangan lupa kalian save terlebih dahulu Nah setelah itu kita bisa mengarah ke bagian dokter office Terima kasih telah menonton! Nah setelah itu kita bisa keluar dari dokter office ini Nah setelah itu kita bisa keluar dari dokter office ini Nah disini kita akan menemukan karakter si Albert di dalam rumah dari si Janet cuy Nah setelah mereka berdua pergi kalian bisa langsung masuk ke dalam bagian rumah Dimana disini nanti kalian bakal melihat adegan dari karakter si Kelly Terima kasih telah menonton! 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 Nah setelah itu kita bisa keluar dari rumah si Janet ini Kemudian pergi mengarah ke bagian web Nah setelah itu kita bisa pergi menuju ke Esteruki Terima kasih telah menonton! 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 Nah setelah itu kita bisa balik lagi ke arah bagian map cuy Kemudian kita langsung pergi menuju ke arah church atau gereja Dimana disini kita akan pergi menuju ke ruang yang ada di bagian bawah tanah dari gereja ini cuy Dan disini kita akan menggunakan deadly whip yang kita crafting tadi lagi Nah disini kita mendapatkan sebuah teddy bear Kemudian selanjutnya kita akan keluar dari bagian church ini Dan kemudian kita bakal balik ke arah Esterupak Cui Untuk mengecek gulungan dimana kita akan melakukan crafting menggunakan material teddy bear tadi Terima kasih telah menonton! 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 Nah disini kita akan membuat sebuah golden teddy Nah untuk material yang pertama adalah gold ore Nah untuk material yang pertama adalah gold ore Dan bumpy candle Dan bumpy candle Nah untuk material yang terakhir adalah Nah untuk material yang terakhir adalah Terima kasih telah menonton! Di mana disini kita akan pergi menuju ke arah doctor office Untuk memberikan golden teddy yang sudah kita crafting tadi kepada karakter si Ash Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian kita akan pergi menonton! Terima kasih telah menonton! dan kita berikan kepada karakter si Ash ini cuy dan setelah itu kita bisa keluar dari dokter office ini cuy dan balik ke bagian map dan sampai disini jangan lupa kalian save terlebih dahulu untuk lanjutannya nanti bakal gue lanjutkan lagi di next episode so buat kalian yang gak mau ketikalan bagaimana kelanjutan walkthrough untuk game treasure of nadia ini jangan lupa klik tombol like share dan juga tombol subscribe kalau kalian ada masukan ataupun saran silahkan tuliskan di dalam kolom komentar di bawah ini terima kasih sebelumnya buat kalian yang sudah nonton mahal tersembah dan terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya bye bye